Biasa aja, karena namanya juga kita satu project, eh sorry mbak, namanya juga kita satu project, pasti kan kita deket gitu kan, maksudnya kita harus membangun chemistry satu sama lain, dan ya deket sih seperti temen biasa. Siapa yang pacaran juga sih emangnya, kan itu viralnya tadi yang disebutkan, Azmi ini dibilang seperti itu karena dia membawakan lagu yang emang dihadrohnya itu, emang mengharuskan dia nyanyi seperti itu, biasa lah nyanyi, dikasih lirik, ya ini lu bacain ya, lu nyanyiin ya, ya biasa kan kayak gitu, jadi dibilang Azmi kok pacaran sih, siapa yang pacaran gitu, ini dia masih bocah juga anaknya gitu kan, jadi siapa yang pacaran gitu, santai aja. Emangnya kata pacaran, ya pacaran ya, kita ada cewe sama cowok sepakat jadi pacar, lu mau jadi pacar gua nggak, iya mau, ya udah pacaran. Ya sekarang nggak ada statement apapun, dari Wirda, apalagi dari Azmi gitu, saya menganggap dia sebagai adik sendiri, apalagi umur kita jauh kan, beda, sekitar 3 tahun gitu bedanya, jadi ya nggak ada pikiran juga gitu loh, ngapain amat gitu. Ya udah, saya pribadi nggak, nggak pacaran, dan nggak mau pacaran karena males. Why? Males, ya nggak bisa kemana-mana. Oh gitu? Iya, males, maksudnya ngapain sih kita punya commitment sama orang yang belum tentu kita bakal sama dia, yang ada nggak bisa, nggak abisin waktu aja gitu, mending kita bikin karya apa, bikin prestasi apa, daripada, ya nggak diam mulu, ntar gua mau pergi acara atau kemana, dia lagi ya. Maksudnya enak, males amat kayak yang ngangunin bayi, ya nggak sih, nggak kesel, alhamdulillah nggak, karena nggak bener, kecuali bener gitu kan, karena nggak bener, beritanya juga nggak bener, dan yang bisa mereka juga nggak bener, jadi biasanya, sempat, sempat, ngasih motivasi, ngasih, eh lu yang sabar dah gitu ya, emang biasa dah mereka kayak begitu gitu, maksudnya kan, aku udah cukup, lumayan lama di dunia entertain gitu kan, maksudnya punya banyak kekenalan juga, pernah dibully juga gitu. Si Azmi ini kan, berarti kata, dia anak pesanren gitu kan, jadi, ya kita mengedukasilah, saya mengedukasi dia, yaudah, sabar aja mi, pasti bakal yang bakal lalu kok, Indonesia tuh orangnya cepet-cepet lupa, ada gosip baru pindah, gitu, jadi yaudahlah, abaikan saya, ntar mengalir gitu. Biasa aja, biasa aja, karena papa tau nggak seperti itu, maksudnya papa tuh bilang gini, kalau emang kamu suka sama orang, ya ngomong gitu, nanti diarahkan gitu, kadang kan banyak anak-anak yang, wajarlah kita punya rasa suka sama orang, iyalah kayak lu nggak pernah demen sama orang aja sih, gitu kan, wajar gitu, terus kita tiba-tiba datang, eh anak kecil lu nggak boleh demen sama orang, ya apa-apaan gitu kan, ya kita punya fitra sebagai manusia, gitu. Nah, orang hebat itu bukannya ketika dia punya syahwat, lalu dia berbuat, ya itu emang dia kayak begitu, atau dia tidak punya syahwat dan dia tidak berbuat. Ya kan, apa yang hebat, yang hebat itu ketika dia punya kesempatan, dia punya syahwat, dia punya keinginan, tapi dia mampu menahan, nah itu baru ya, kearufan ya. Papa sih gini, pokoknya papa bilang, kalau kamu suka sama orang, terbuka aja, jangan sampai keluarga nggak tahu, apalagi orang tua nggak tahu, karena kan yang udah-udah biasanya, itu kan main belakang, gitu kan, jadi kalau emang suka ya, longgo, silahkan terbuka, kenalin siapa, nanti diarahin orangnya. Banyak, tapi biasanya lewat WhatsApp, mau ngelamar, banyak, dan no. Ada syarat apa sih biasanya itu dari papa? Syarat dari papa sih, nggak ada, yang penting ya mau belajar agama dan nggak, maksudnya nggak buta-buta amat lah, syarat-syarat khusus nggak ada. Pokoknya ya, kalau emang gue demen, yaudah, mungkusin. No love dari aku pribadi dan juga dari papa sih, karena papa belum ngizinin aku juga buat nikah separah, ntar aja, gitu kan. Karena memang, nggak tahu ya papa tuh punya kriteria sendiri mungkin ya, dan saya belum tahu kriterianya itu apa. Saya malah, malah tidak bersosialisasi sih, maksudnya kita lebih ke teman-teman, nggak pernah ada pikiran, mau pacaran sama bule atau suka sama bule itu nggak pernah. Karena emang udah sibuk banget, disana kan disini belajar doang, jadi nggak ada pikiran main-main. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.